Welcome to Press Start, How to Become a Game Developer. Aku Adam Arista Kita, CEO Arsanesia dan Vice President dari Asosiasi Game Indonesia, akan menjadi host Anda. Di podcast ini kita akan mengupas berbagai sisi di dunia pengembangan game dan cara agar kamu bisa jadi game developer. Kita akan mengundang pelaku yang sudah malang melintang di industri game untuk menceritakan pengalamannya dan kisah perjalanan game dev mereka dari awal mereka terjun ke industri game sampai sekarang karirnya sudah gemilang. Semoga cerita dari bintang tamu kita nanti bisa ngebantu teman-teman yang punya keinginan untuk menjadi pembuat game. Press Start akan hadir setiap hari Kamis, jadi jangan sampai kelewatan episode terbaru tiap minggunya ya. Dan podcast ini dipersembahkan oleh Asosiasi Game Indonesia dan Guta Institut Jakarta. Nah hari ini nih udah kedatangan tamu yang ini sebenarnya teman lama di industri game. Ada Fahmi yang merupakan seorang indie game developer dan juga sekarang jadi konsultan dan freelance penulis ya berada di Jakarta. Yang punya pengalaman yang segudang nih, pernah ngerasain kerja di game love, pernah ngerasain jadi jurnalis, pernah kerja di video indie, dan sekarang bikin perusahaan ininya sendiri. Oke, mau say hi dulu. Halo Fahmi. Halo Adam. Apa kabar? Baik-baik. Gue sebenarnya tadi kayak gak betahin komentar tuh intronya asik banget lagunya. Lagunya nice ya. Nice banget. Oke, oke. Mik, sebelum kita ngobrol-ngobrol, seperti biasa nih untuk tamu-tamu yang datang di Press Start, bakal dikasih rapid question atau mungkin trivial question ya untuk lebih mengenal. Jadi supaya para pengendengar ini tahu nih, orang kayak, ah apa sih Fahmi itu? Waduh, jangan dicontoh. Tenang, pertanyaannya tidak menjebak dan tidak ada benar-salah. Jadi aku kan bacakan beberapa pertanyaan dan silahkan dijawab yang pop-up pertama kali di pikiran aja. Oke. Oke, pertanyaan pertama. Apa minuman favoritnya Fahmi? Green tea latte. Green tea latte. Nanti ini sangat berpengaruh nih terhadap salah satu game. Nomor dua. Tempat yang ingin didatangi ketika pandemi ini berakhir? Tokyo. Tokyo. Buat kemana nih? Ke Tokyo Game Show? Oh enggak ya? Enggak, enggak mau kerja. Mau yang liburan. Enggak mau kerja buat liburan. Baik, oke. Next, pertanyaan ketiga. Lagi mainin game apa sekarang? Legend of Mana Remastered. Uh, main di mana? Jadi gue sempat galau mau pilih antara PC atau Switch kan. Cuma karena setup di rumah yang paling bisa, resolusi paling gede dan audio paling bagus PC, akhirnya gue pilih PC, walaupun jadi enggak bisa main sambil boker ya. Spot main favorit ya? Itu harusnya dimasukin tuh, jadi pertanyaan next question tuh. Spot main. Oke, pertanyaan nomor empat. Ini selain game yang pernah Fahmi buat maupun tempat Fahmi bekerja ya, game lokal apa yang paling Fahmi suka? An Octavia. Oke. Itu game visual novel dari Kidalang, Bandung, tentang, apa ya, magical world. Tapi dia kayak, walaupun tentang sihir, tapi dia scientific magic. Jadi kayak di game itu dijelasin rumus-rumus sihir di dunianya gimana, ceritanya dalam, dan yang paling gue suka adalah, pas gue main sampai tengah-tengah, gue udah berpikir tamat, tau-tau masih ada kayak game full lagi sesudah itu. Yang sama mereka enggak dimarketingin sama sekali bagian itu gitu. Jadi kayak wow. Plot twist di tengah-tengah. Plot twist banget itu. I see, I see. Oke, ini pertanyaan terakhir. Cerita boleh dari buku, film, atau game, apa yang buat Fahmi paling berkesan? Waduh, susah nih gue. Susah nih. Suruh milih satu lagi kan. Yang pertama, kepikiran. Back. Back. Oh, ini komik berarti ya. Ya, memang enggak. Ya, itu tentang band, karena gue juga dulu SMA kan, ya banyak anak SMA punya cita-cita, punya band sukses lah ya. Atau cuma cover Blink-182 doang gitu kan. Main apa dulu Fahmi? Drum. Oh, drum. Dengan alasan karena, waduh kok drummer-nya slang, istrinya cantik banget ya. Gue juga mau kayak gitu. Jadi kayak belajar drum. Dan itu sangat menaruh dengan game yang lagi gue kerjain. Nice. Nanti kita akan bridging ke situ juga. Oke, itu tadi sedikit triple question. Semoga bisa membayangkan sedikit. Nah, sekarang kita pengen tahu nih, Fahmi kan cukup lama sudah di industri game, pernah kerja juga di perusahaan triple A sampai sekarang. Kita pengen tahu nih ceritanya, mungkin dari sebelum kerja di industri game dulu kali ya, dulu itu triggernya apa sih yang bikin kayak, aku ingin berkarir di industri game sampai akhirnya masuk ke industri game kayak sekarang. Oke, jadi ya gue rasa kayak banyak gamer lainnya ya. Waktu kecil gue nggak tahu kalau ada orang yang bikin game itu. Gue cuma taunya ini ada. Ada aja kan. Sampai gue dulu cukup rajin baca majalah karena boleh main game cuma Sabtu Minggu. Jadi pas jam hari, bukan hari kerja, hari sekolah itu ya gue ngabisin waktunya baca wallthrough atau baca majalah game. Makanya gue jadi lebih sering baca tentang gamenya daripada mainin gamenya. That's why gue kalau ditanya lo jago main game, enggak sama sekali. Karena gue nggak banyak main game. Gue langganan dulu majalah Hot Game sama Ultima, itu yang gue langganin dua. Dan di situ gue mulai baca-baca interview sama orang-orang. Gue mulai tahu nama-nama kayak Hideo Kojima, Hironobu Sakaguchi, Will Wright, dan nama-nama Shikiru Miyamoto gitu-gitu lah. Nama-nama developer-developer ternama. Gue udah mulai dengar di situ dan gue kayak, oh iya, of course, ada orang yang bikin game ini gitu loh. Kayak perusahaan ini tuh isinya orang, bukan robot ngeproduksi game. Mungkin suatu saat nanti bakal kayak gitu, tapi sekarang belum. Jadi dari situ gue kayak, oh ada orang yang bikin game, game developer, gue mau jadi kayak mereka. Itu umur berapa, Mi? Itu kalau nggak salah itu mulai SMP sih. Gue udah mulai ke area SSI itu SMP awal gitu. Jadi gue mikirnya harus ya, gue bakal kuliah IT. Agak lucu kalau ngeliat CC gue sekarang ya. Gue kuliah IT, dan terus sampai SMA, gue masih tetap pikiran itu, bahkan sampai, kayaknya banyak temen-temen gue yang udah tahu, kalau gue dari SMA udah pengen bikin game gitu kan. Itu udah ini ya, udah teguh nih dari SMA, gue mau jadi game developer gitu ya. Yup. Dan untungnya orang tua juga dukung. Cuma, gue waktu itu sempat mau kuliah. Jadi gue mau kuliah. Gue kuliah di Malaysia. Sebenarnya dengan dua alasan. Satu, gue mikirnya waktu itu kalau gue, gue mau kerja di luar negeri, dan, lagi-lagi ironis, karena gue jadi kerja di luar negeri. Gue pengen kerja di luar negeri, dan gue berpikirnya kalau gue kuliah di luar, bakal lebih gampang dapat kerja di luar. Kedua, gue males udah ngerjain, udah belajar buat one berapa bulan, terus gue harus belajar lagi buat SPMB itu, the talks of having to study again itu kayak, I mean nih dua bulan bisa gue pake buat, nge-ban, buat main game, buat jalan-jalan, ngapain gue belajar. Jadi gue memang, alasan gue gak mau, gue pengen keluar di luar negeri ya itu, karena gue pengen kerja di sana, dan gue males buat belajar lagi. Bukan contoh yang baik, tapi realistis. Dan itu gue milih, itu tahun 2008, jadi gue masuk kuliah 2008, dan gue milih software engineering. Waktu itu di, di Malaysia udah mulai ada beberapa jurusan game sih, tapi ada dua alasan kenapa gue gak ambil jurusan dan kampus tersebut. Satu karena kampusnya mahal, kampus swasta, yang mana gak afford juga ya. Kedua, itu 2008, industri game di Southeast Asia itu masih, cukup mudah banget ya, masih kayak gak jelas jauh beda dari sekarang lah ya. Masih sangat jarang kedengeran, dan nyokap juga bilang kayak, mendingan kuliahnya IT aja. Karena kalau kamu bikin game, ya perlu bisa IT juga kan. Tapi in case, nanti pas udah lulus kuliah, industri game yang belum kelihatan wujud ya, ya bisa kerja di software house, atau perusahaan komputer lain yang bukan game. Jadi buat, Septinet aja gitu ya. Septinet aja, jadi gak langsung terjun harus game gitu. Biar gak terlalu spesifik dari awal lah. Jadi akhirnya gue kuliah IT, tiga tahun, oh iya tiga tahun, jadi disana tuh tiga tahun kuliah, setengah tahun magang. Pas magang itu gue udah langsung milih cari game kan. Gue langsung nyari tempat game di Malaysia sama Singapur. Gak ada yang diterima, yang di Malaysia waktu itu juga masih sedikit banget studionya. Dan jarang yang terima internship. Di Singapur mereka terima, tapi gak terima karena visa, urusan visa. Akhirnya pas gue udah deadline, hampir harus delay satu semester, gue akhirnya kayak, yaudahlah buka Job Street, cari di Indonesia. Karena gue ngotot gak mau nyari di Indonesia. Gue buka Indonesia, itu tahun 2011 ya. Dan gue kaget, lowongan game di Indonesia jauh lebih baik daripada di Malaysia atau Singapur. Oh iya? Dari sebelah? Kayak, kalau gue cari game, di Malaysia sama Singapur tuh di Job Street paling keluar kayak tiga halaman. Itu pun campur aduk antara animator, artis, sama administratif. Yang Indonesia ini developer semua, kerjaannya atau art juga ada. Sampai sebelas halaman, gue kaget banget. Kayak, terus gue liat nama Gameloft. Memang kayak, wait, gue pas SMA, di-engage gue yang dicuri sama kleptomaniak di kelasnya, itu banyak Gameloft gitu kan. Gue kayak, ini, ini studio yang gue pernah mainin gamenya. So, tunggu apa lagi? Gue daftar. Itu prosesnya tuh bener-bener kayak gila banget. Kayak gue ngirim, lowongan Sabtu malam. Orang malah mingguan malah ngirim lowongan kerja kan. Gimana? Dibalas hari Senin, hari Selasa tes tertulis, hari Rebu interview, hari Jumat keterima. Jadi programmer? Iya, dan hari Jumat tuh deadline, hari terakhir buat submisi, magang di mana. Ya, jadi programmer. Danger sekali banget ya. Yoi, gue memang hidupnya selalu on the line gitu lah. Dan, gue actually daftar jadi game designer dan programmer, karena gue gak pernah pede sama kemampuan coding gue. Tapi, gak di gubris yang lowongan game designer-nya. Pas gue udah di sana, gue baru dikasih tau, kalau memang magang tuh dibuka cuma buat programmer doang, bukan buat posisi lain. Oh, oke. Tapi setidaknya masih bisa masuk lah. Gitu lah kira-kira intronya. Intronya panceng. Terus abis itu, lu masuk kerja di situ, lulus dari kuliah, langsung kerja di game love. Yes, jadi 6 bulan gue di sana jadi programmer. By the way, 4 hari lagi itu, tepat 10 tahun gue masuk game love. Jadi kayak tepat 10 tahun gue di industry game lah. Tanggal 11 Juli, gue inget banget itu. Gila, lu keeping track, luar biasa. Jadi buat hal-hal gak penting, memori gue sangat bagus sekali. Buat hal-hal penting gak. Ya, gitu lah. Jadi, gue 6 bulan lebih, magang, eh 6 bulan pas lah. Terus gue udah mulainnya kayak, gue gak suka jadi programmer. Gue gak mau posisi ini. Kenapa merasa seperti itu? Kerjaannya terlalu sulit kah dikasih? Karena gue bego. Sulit kah dikasih? Gue bukan seorang programmer, gue tuh sebagai coder. Di sana itu, gue dibilangnya kayak, beberapa temen gue bilang, kok yang jago kok? Enggak, gue tuh jago itu gak apa. Gue berkelit. Jadi kalau ada bug, itu gue ngakalin, instead of ngefix. Dan, dan ngakalinnya, kadang gue ngakalinnya, misalnya kayak, ada bug, ini pas lompat, lu tetap nabrak, padahal lu udah tinggi. Tingginya, gak kena gitu. Jadi fixnya gimana? Kagak gue fix dari quote, ya gue fixnya mundurin ininya. Mundurin obstacle-nya gitu. Jadi lebih banyak ngakalin gitu, dan, kadang gue juga mengakalin, dengan bersilat lidah, bareng sama QA-nya. Jadi, untuk urusan bicara, ngomong, gue komunikasi, gue cukup pede lah, dengan skill gue, kalau coding enggak. Sama optimize dulu, tugasnya optimize, karena, kan mobile game, dan kayak ukurannya, 128 kilobyte. Itu ya, biasanya gue disuruh, hapus-hapusin objek, hapus-hapusin fitur, bikin art, cuma pinggirannya doang, yang digambar, sisanya di feel warna gitu kan. Ya gitu-gitu doang, ya gue masih oke lah. Tapi kalau disuruh bikin, atau, Mi, kok ya udah 6 bulan disini, ayo bikin kontrol tuh. Wuts, enggak lah. Enggak bisa. Jadi ya, kalau gue enggak, bisa jadi programmer, gue, coba, ngomong sama, lead gue, waktu itu produser gue, boleh enggak kalau gue jadi game designer. Basically aturannya adalah, gue seakan-akan ngelamar lagi di game love. Tapi gue udah jadi karyawan game love. Jadi gue tetap ngirim email lagi, ngirim CV, gue ikut tes lagi, gue interview lagi, terus keterima pun, gue training lagi. Cuma gue enggak langsung, gue enggak langsung begitu 6 bulan selesai itu, jadi game designer. Jadi gue 3 bulan lanjut programmer, karena, ada proyek yang belum kelar. Oke, dari bekas kemarin intern ya. Ya, dan itu pun, dari pas gue jadi programmer, gue mulai, gue termasuk programmer yang paling sering, nyentuh game design, sampai-sampai game designnya udah kayak, yaudahlah, build yang lo pegang, enggak usah gue pegang, karena gue udah percayaan sama lo. Jadi kayak, bahkan level designnya gue ngurus, buat beberapa game gitu. Jadi kayak, oh yaudah, dari jadi programmer pun udah, ngurusin game design. I see. Oke, jadi ketika lo apply lagi, buat jadi full time ya, berarti full time employee, jadi, lo apply menjadi game designer. Betul. Nah, di saat lo menjadi game designer, di game loft, yang lo lakukan apa, maksudnya, pekerjaan seperti apa? Dari kan ada level design, terus apa lagi biasanya? To be honest, pas gue masuk sana, itu proyek yang gue dapetin, berikutnya gak ada yang urusan level design sama sekali. Jadi, yang satu yang paling general adalah, cutting plan. Jadi kan, disitu lo dapet master build, dari handphone yang lebih canggih. Terus dibagi-bagi ke, build 1MB, 600KB, 300KB, 128KB. 128KB. Yes, exactly. Sekarang gambar aja itu gak sampai segitu. Lebih dari itu kan. Itu, jadi, dibikin cutting plan itu kayak, fitur-fitur mana yang masih bisa dipotong, tapi tetap fun. kayak, kalau build ini ada berapa worth, kalau build ini ada berapa level, terus kayak, asetnya mana aja yang dihilangin, kayak gue garap game judul Fashion Icon, basically RPG, tapi tentang fashion. Itu tuh kayak, basically yang dilakukan adalah, boss mana yang bisa dihapus, terus level, bukan level, environment mana yang bisa kita drop, bajunya mana aja yang mau dimunculin, kayak dari yang full buildnya ada berapa ratus, baju, disini jadi cuma, eh, udah berapa ribu bahkan, ini jadi cuma 90 baju, jadi kayak, cutting plan itu gitu-gitu. Kedua, itu pas awal-awal mulai ada IAP, in a purchase, jadi termasuk kita, mengurusin ekonomi, jadi kayak balancing, balancing harga-harga barang, harga-harga objek, value dari tiap objek, ini dapatnya berapa, statsnya gimana, sama make sure, ini paling bikin, gue agak tidak nyaman sebenernya, make sure, game-nya bisa ditamatin, tanpa spend money, tapi semepet mungkin, dengan harus spend money, yang mana itu, gimana tuh, I mean it's a common, common in-app purchase practice lah ya, tapi gue sebagai orang yang dari kecil, main game-nya, antara bajakan, atau, beli gitu kan, itu usia-usia dimana gue udah mulai kenal Steam, jadi udah mulai beli, itu gue kayak, ini apaan, apalagi saat itu gue mikirnya juga, ini kan, tahun 2012, HP Java, ini kayak yang mainnya tuh, bukan orang tajir, gue mikirnya gitu, jadi kayak, gue gak merasa oke, dengan bikin game yang, maksa orang buat spend money, padahal dengan device yang kayak, kereceh gini, jadi kayak, itu yang bikin gue kayak, aduh, kayak gak deh, gak mau disini lagi deh, wicu, i see, i see, tapi abis itu, selesai lo berkarir di game love, lo, selanjutnya jadi jurnalis kan ya, jadi sebelumnya, gue sempet nganggur 5 bulan, dan itu gue mulai belajar nge-blog, blogging, belajar nulis-nulis, terus gue, kerja di sebuah startup lokal, namanya Jelis World, dia kayak, virtual world, kayak Neopets gitu, itu gue jadi, titelnya creative designer, tapi basically gue, jadi kayak game designer disana, jadi ya, mini game yang ada disana, yang gue masukin, ada beberapa yang gue quote juga, pakai construct tapi, ada kayak, konten-konten misalnya, ada currency dalam dunianya, ada library yang isinya blog, ada yang kayak kerjasama sama ticket.com, plugin, API-nya masuk, lo bisa beli tiket dari situ, ya itu gue ngurusin konten-konten gitunya lah, sayangnya, startupnya, gak survive, jadi ujung-ujungnya startupnya itu, pivot jadi software house sama, web development company, dan waktu itu, gue kayak, karena banyak, banyak magabut ya disana, gue tuh sering banget baca artikel, poligon, dan quote aku, sama banyak nge-block, sampai, bos gue tiba-tiba ngomong, lo suka blogging kan, iya, menurut lo kerja disini gimana, gue jujur aja saat lo kayak, ini kayak gue udah gak kepake lagi sih, gue bilang kayak, kayaknya gue disini ini cuy, gue gak belajar hal baru, dan gue kayaknya cuma jadi beban doang, itu bos gue langsung kayak, untung lo mikirnya kayak gitu, jadi gue gak bergantung, gue utang budi banget sama ini orang, karena dia basically ngenalin gue ke Enrico, sama Hendry-nya, Teg Indonesia, jadi dia, gue kenal sama Tekinesia, gue inget banget kayak, literally itu gue interview, buat Tekinesia, waktu itu masih games Indonesia ya namanya, itu di Indokomtech, itu si Hendry baru datang, karena dia bawa buka boot, kayak udah makan belum, udah kita makan, kita makan di food court, di parkiran gitu tenda, dan itu pertama kali yang gue makan Yoshinoya, dan itu kayak, gue pas lagi di traktur kan interview, gue makan, terus gue kayak, anjir ini enak banget, tapi gue interview sama calon bos, gue gak bisa ngeluarin ekspresi-ekspresi yang kayak, kayak, ya, padahal dalam hati gue kayak, damn ini makanan enak gila, itu jadi, Yoshinoya itu sangat penting sekali perannya dalam hidup gue, dan itu interview jam kerja, dimana gue berangkat ke kantor, terus gue ngomong ke bos gue, baik, gue interview dulu ya, oh iya, good luck, terus gue pulang kayak, gimana interview Mi, ya lancar, ada tes, ada, yaudah kerjain aja tesnya langsung, jam kerja, gitu, dari situ, ya dari situ gue masuk, keterima, sama Henry tanya, bisa langsung masuk bulan November enggak, itu akhir tahun bergubung kayak, kayaknya saya mau ini dulu, istirahat dulu, seminggu, padahal maksudnya namatin GTA 5 waktu itu, udah tamat baru masuk kan, masuk, dan ya, terus ada history, gue tiga setengah tahun di Indonesia, Cuma Mi, lu kan di game love tuh, lu udah punya posisi kan, oh gue pengen jadi game designer nih, gitu kan, kenapa ketika lu, keluar dari game love, lu memilih untuk belajar nge-block gitu, bukan belajar bikin game design yang bagus lah, apply-apply ke perusahaan game yang punya game designer, lawangan game designer kah, kenapa lu pilih nge-block? Hah, good question ya, jadi kayak, satu gue tuh baca, Polygon dan kota aku, dan gue ngeliat kayak, mana media Indonesia yang coverage levelnya kayak gini, yang kayak, bisa move people, yang bisa kayak, ber-in-depth, kayak, maksudnya jurnalisme di Indonesia itu yang dipuji, rata-rata jurnalisme politik atau sosial, atau ekonomi, dimana yang entertainment buat kita gitu, kita gak punya kayak di barat yang, jurnalis game dan filmnya itu dihormatin, itu gue ngerasa kayak, we need better content for the users, kedua, gue gak tau harus belajar dimana, karena, gue percaya salah satu cara buat belajar bikin game adalah dengan, bikin game, lu bisa baca buku, lu bisa nonton video, tapi the best way to learn is just like, make shit up gitu loh, kayak lu bikin, selesain, rilis, terima, terima komen dari orang, dan, ketiga, ini sesuatu yang gue pelajarin dari penulis favorit gue, yaitu Neil Gaiman, dia pertama kali mulai karir tuh jadi jurnalis juga, sebelum mulai nulis fiksi, dengan alasan, dengan jadi jurnalis, lu bisa belajar menulis, lu bisa belajar bercerita, cuma jenis ceritanya aja yang beda, dan sambil belajar menulis itu, lu bisa ngobrol sama orang, gue bisa ngobrol sama orang yang udah sukses, atau udah gagal, gue bisa interview mereka, dengan dari situ gue belajar dari mereka, dan yang terakhir gue dibayar sambil melakukan semua itu, jadi ya, dari situ lah gue mikir kayak, oke jurnalis ya, kayak, ada masalah, ada hal yang perlu difiks di Indonesia ya, itu kurangnya konten yang berkualitas, plus, gue bisa belajar banyak disini, plus mengembangkan koneksi juga ya, I see, tapi lu, di saat lu di Tekinesia itu, lu memang masih berpikir, gue pengen, jadi game dev, tapi ini kayak stepping stone dulu sementara gitu, atau memang, sempat dalam proses pencarian, apakah gue mungkin karirnya bukan di game dev, atau pengen jadi jurnalis aja, sempat naik turun sih, jadi pas awal-awal, gue selalu mikirnya kayak, ini cuma stepping stone doang, makanya pas gue baru masuk Tekinesia, 3 bulan kemudian, gue ngerilis si Devtheism itu, kan yang game RPG Maker itu, dan gue masih rutin ikut game jam, yang mana gue tetap enjoy game jam, jiwa game dev lu masih ada gitu ya, tapi selama bertahun-tahun kemudian, gue di media, gue mulai lupa sama itu, gue mulai lupa, sampai lucunya itu, gue waktu itu liburan ke Tokyo, gara-gara waktu itu, travel lo kan ngebak, jadi, PP 800 ribu, Jakarta, eh Kuala Lumpur, Tokyo, waduh, waduh banget kan, luar biasa, disitu gue, ngobrol-ngobrol, jadi kayak gue, nginep di satu house, guest house gitu, yang punya, jadi guest house nya TMI game, dan yang punya tuh, kerja di industri game, jadi kayak gue ngobrol-ngobrol, rupanya dia orang Perancis, yang udah bertahun-tahun di sana, udah nikah sama orang Jepang, dan dia itu, kerjanya di, dia jadi lokalization, buat kebahasa Inggris atau Perancis, Jepang, Jepang Inggris, atau Jepang, eh, pokoknya dua arah lah, French, Jepang, Jepang French, Inggris Jepang, Jepang Inggris, dia ngurus itulah, buat mobile game, gue ngobrol-ngobrol, terus kayak, pas dia ngajakin, eh ini ada acara, Hana Bitaikai, kita nonton kembang api, di pinggir sungai kan, udah kayak anime-anime kan, gue ikut aja, dikenalin, dia nongkrongnya rupanya sama, developer-developer game, Perancis, yang kerja di Jepang, jadi ada komunitasnya sendiri, ada satu yang kerja di Sony, yang ujung-ujungnya dia akhirnya, pindah ke Kojima Productions, ada satu yang kerja di Tri-Ace, dia baru rilis Star Ocean waktu itu, ada satu lagi yang waktu itu kerja di mana ya, Konami atau mana gitu, gue lupa, atau Capcom, pokoknya jadi kayak, gue ngobrol-ngobrol mereka kayak, damn, gue kangen sama situasi kayak gini, jadi developer tuh enak kan, terus, gue sama dia dikenalin, ada satu bar di daerah deket Gershasa dia, ini bar yang jadi inspirasi Coffee Talk juga, yang punya bar itu, dulu, programmer, Guthand, jadi dia, Guthand di PS2, dia kerja di Clover Studio, pas gue tanya, lu kerja Okami, lu ngerja di Okami, enggak, tapi gue sama tim yang sama, yang ngerja di Okami, tapi dia, berhenti bikin game, dengan alasan, bikin minuman lebih enak daripada bikin game, oke, fair, fair point, tapi kayak dari situ, gue ngobrol-ngobrol sama orang-orang di game, gue kayak, gue kangen banget sama, ini, gue selalu berpikir, game media itu, part of the game industry, itu benar, tapi, lu tetap kayak, agak semi-outsider gitu, dibanding kalau lu udah terjun langsung, sebagai developer gitu, jadi gue kangen untuk terjun langsung, gue juga enggak tahu, gue baru enggak itu pas, pas gue, udah, I mean gamer jelas yang ada di titik irisan paling luar kan ya, mereka masih kecipratan di kediri industri, tapi mereka enggak tahu banyak soal industri nya, terus ada media yang tahu, sangat bervariasi, tapi, hands on experience nya itu beda banget, itu kayak ngasih perspektif yang beda banget, jadi gue pas, pas gue jadi di media tuh, gue masih berpikir, gue ini part of the industry, tapi begitu gue udah masuk kayak, no, we're on different wall gitu loh, kayak, kita udah, ada di tembok, kita ada di dunia negara yang sama, tapi di balik tembok yang berbeda gitu loh, kayak, gue merasa agak, pas itu gue sadar, terus gue udah ngomong sama Henry, itu gue inget banget kayak, berapa bulan sebelum, gue cabut dari, Tek Indonesia, gue udah ngomong sama Henry Hen, gue kayaknya mau cari, gue mau cabut, kenapa, gue mau balik bikin game, gue gak bilang gue mau balik bikin game, gue pingin terjun lagi ke game industri, akhirnya kayak, yaudah boleh aja gak apa-apa, tapi ya lu jangan asal lepas, lu, waktu itu gue masih chief editor ya kan, gue udah pindah jadi managing editor, karena udah di lebur, harus ada orang yang bisa gantiin posisi gue, dan, gue juga belum dapet kerjaan tuh, jadi kayak gue masih lanjut, dan tuh gue udah mulai ngelist, kayak gue bisa ngerja ngapain aja, gue ngobrol-ngobrol sama banyak temen, sama banyak orang, gue sempet kayak ngelistin, apakah gue kerja di publisher, jadi developer relation, apakah gue jadi game designer, apakah jadi narrative designer, pokoknya gue udah list-list-list banyak, tiba-tiba ada yang ngetok, tok-tok-tok, Jonathan Manongel sama Chris Anton, gimana dulu cerita, cerita pertemuan-pertamanya dengan dua itu, Amin kalau pertemuan pertama, jauh dari sebelum itu ya, kayak, pertemuan pertama itu dari game jam lah, gue ketemu Chris pertama di game jam, waktu itu pokoknya mereka nyari, nyari orang, jadi Chris udah pedikati dari beberapa bulan sebelumnya, kayak bahkan housewarmingnya dia, gue diundang gue kayak, kok gue doangnya bukan karyawan ya, gue jadi curiga nih, tapi akhirnya dia bilang, dia mau nyari orang marketing yang PR, gue tadi agak skeptis kayak, apakah gue orang yang cocok, tapi setelah dijelasin apa aja yang dibutuhin, ngapain aja, gue merasa tertarik, gue kayak oke, ini gue gak ada pengalaman marketing, tapi sejadanya gue, ada pengalaman di sisi lainnya PR, karena gue jurnalis kan, oke lah, go for it, go for it, dua bulan kemudian, gue masuk, toge, dan toge kick off, publishing division, itu kemarin waktu, Chris dan Joe, datang ke lu, dan bilang, gue butuh marketing dan PR, mereka bilangnya job desknya apa, lu suruh ngelampain waktu itu, basically suruh PDKT sama, kita jadi punya istilah yang agak, agak bangsat dikit sih, kita nyebutnya cool kids, jadi kayak suruh PDKT sama cool kids, cool kids ini, kayak basically bangunin relasi, make sure toge is known, in the global game industry map, kenalin orang-orang soal game kita, kenalin, eh sorry, kenalin orang-orang soal game mereka, soal siapa mereka ini, ya gitu jadi kayak, jadi kayak messengernya lah, terus yang lu lakukan selama lu kerja di toge, ngapain aja? oh gak kerja, iya, more or less itu sih, more or less kayak gitu, gue bisa bilang, untuk bagian marketingnya, I suck so much, gue rasa kemampuan marketing gue, cuma sedikit lebih baik, dari kemampuan coding gue, kayak harus kemampuan marketing, yang diekspektasi kemampuan marketing, kayak apa sih misalnya? marketing plan yang proper, dimana lu ada marketing budget, lu ada kayak timeline yang jelas, mau ngapain aja, lu ada, apa ya, basically kayak, gue sekarang kerja sama publisher nih ya, publisher yang udah lebih senior, dan gue kayak ngeliat, ini project belum mulai, marketing plan itu udah kayak solid banget gitu loh, walaupun kadang di tengah-tengah, tiba-tiba diubah, karena kayak, eh ini kayaknya lebih bagus, kalau kayak gini atau enggak, tiba-tiba, ini pas acara ini, nyata wisselnya lebih gede, jadi kita robak semua ulang, plan-nya kayak, mereka kerja cepat banget, dan itu kayak, udah di-plan sampai, post-release, tunggu, ini belum mulai development? I mean, gue baru mulai nge-pitch, jadi kayak pitch-nya udah diterima, tapi gue masih prototyping, jadi mereka udah mulai ngobrol-ngobrol saya tuh, udah mulai development, tapi gue belum pernah ngasih build-nya ke mereka, maksudnya gue belum pernah ngasih build, milestone pertama tuh belum ada, gitu, terus yang udah mereka lakukan, bikin apa tuh bikin, ini nanti ada videonya dimana, ini press release kemana, ini apa gitu, kayak apa sih plan marketing itu? Plan-plan kayak, mereka kebetulan punya event kan, jadi mereka udah tau, ini oke, ini game lo bakal di-anounce disini, tapi announcement-nya subtle, kita gak akan ngasih tau judulnya, kita nyebutin ntar project apa, terserah, terus ntar dikasih tau lagi, plan-nya, kita bakal full announcement bulan apa, kapan, di acara apa, bagaimana, butuh apa aja, apakah butuh demo, apakah butuh trailer doang, hal-hal kayak gitu, udah di-plan jauh-jauh hari, termasuk, event, event sebenernya ada, tapi karena sekarang lagi pandemi, jadi planning buat event gak sebanyak itu ya, lebih banyak planning ke digital event aja, yang mana digital event, banyak kan cuma submit-submit google form doang anyway, itu sih, jadi gue kayak kerjain marketing di toge, PR, ya well PR is, PR work, PDKT sama jurnalis, nyebarin press release, dan, ya, that's about it I guess, gue ingat, Chris pernah ngomong, gue gak tau, ini ada lu juga gak ya, dia bilang kalau misalkan, Chris memperlakukan diri, di forum global international, mereka tuh lebih kenal sama, Fahmi, dibandingkan sama Chris gitu kan, gue bosnya Fahmi gitu, pertanyaan gue, pertanyaan gue adalah, apa yang lu lakukan, sehingga lu bisa, dikenal dengan sekian banyak orang gitu, apakah memang lu harus datang ke semua trade show, apakah lu emang, lu kan aktif di twitter, apakah strategi dengan lu, DM-DM-in semua orang, apa sih yang lu lakukan, sehingga lu bisa sampai se, populer itu, bahkan bosnya, Togia sendiri, kalah populer sama lu, ya lu harus bacot aja cuy, lu kayak harus, ya minggel, ini bukan saran yang bagus, gue gak sedih karena, industri game, atau, tech industry in general, itu semua networking party, itu sangat, berkisar di, alkohol, yang mana partinya, semuanya pasti ada minuman, jadi kayak, kalau lu mau lebih gampang, you have to drink, yang mana agak berat buat gue, karena gue gak minum, tapi gue punya, satu tools, lain untuk PDKT yang gampang, yang mana tidak, sangat tidak gue sarankan juga, yaitu gue sebat, oh oke, gara-gara gue lagi sebat sendirian, tau-tau gue ngobrol sama, programmernya Star Fox, si Dylan Cuthbert, jadi gue kayak, dari situ, lu kayak lagi nunggu, tiba-tiba kenalan, kenalan ngobrol-ngobrol, di downtime moment itu, lu ngobrol sama orang, terus jadinya pas, selesai event, lu reach out di, Facebook, atau di Twitter, dan, di event berikutnya ketemu lagi, yaudah jadi, temen terus, setelah temennya dia kenalin ke lu, lu kenalin temen lu, dan berikutnya, jadi kayak, harus ada, lu harus cari satu common ground, yang bisa buat PDKT, buat kenalan sama orang-orang, buat ngobrol lah, kalau misalnya kayak, mungkin gue ambil contoh si Sajo, waktu itu gue sama Sajo, bareng ke, Busan, Sajo tuh, langsung deket sama, yang developer-developer cewek, kenapa? karena, satu, ya mereka sama-sama developer cewek, gitu, yang mana jarang kan, dua, mereka berbicara tentang, the things they love, gitu, mereka ngobrolin soal apa, yang mereka suka, dan mereka jadi deket dari situ, dan, kalau misalnya, Sajo ada kenalan, dikenalan sama si Sajo ini, kalau dia ada kenalan, dikenalan sama Sajo, jadi kayak, ujung-ujungnya lu harus, berani buat, speak out, lu bacot, berani kenalan, mungkin ada batas yang perlu, sweet spot yang harus lu cari, antara SKSD, sama, terlalu malu ya, harus di tengah-tengah gitu lah, di situ, cari common ground, ya udah, let things flow aja, ketika kejadiannya, lu datang ke, threat show di luar negeri, lu buka booth, justru, menurut lu, momen ketika, tidak sedang menjaga booth itu, koneksi itu terjaya, dibandingkan orang datang, datang ke booth gitu ya, yes, jadi, gini, ada baiknya, dibagi dengan adil ya, karena pas, akhir-akhir gue, di, kayak setahun terakhir gue di toge, gue udah mulai banyak kenalan kan, jadi, gue mulai lebih sering nongkrong sama mereka, daripada gue benar-benar kayak, ngurusin konsumen, sedangkan, ada, yang, orang tetap ada yang kenalan sama lu, di booth, that's why, kalau misalnya ada dua orang, kalau dulu gue timnya sama saja, dimana saja lebih nyaman, buat ngobrol sama konsumen, sama gamer, sedangkan gue males banget, ngomong sama kayak ada ratusan orang, kayak nanya hal yang sama, terus gue kayak capek banget kan, jadi, dibagi, buat PDKT, untuk urusan yang kayak, bis dev networking staff, gue yang ngurusin, si saja, yang ngurusin konsumen, ngenalin game-nya ke gamer, ya, gue maksudnya, dia community manager kan, plus, kadang, kayak, kayak waktu itu deh, pas level up, pas level up KL, itu gue sempat ngobrol sama, gue sampe PDKT, sama Steve Philby-nya, Motion Twin, sekarang Evil Empire, yang bikin Dead Cells, karena gue seringan nongkrong, jadi gue, gue PDKT sama si, developer-developer ini, tapi, Sajo yang kenalan sama, Suhey Yoshida, kenapa? Karena Suhey Yoshida gak nongkrong, Suhey Yoshida datengin boot satu-satu, tapi kalau misalnya, semuanya jaga boot doang, ya, ada beberapa koneksi yang lo gak dapetin, jadi bagusnya sih, keep things balanced lah, walaupun yang bagian, lainnya itu, lo bisa tetap lakukan dengan, PDKT pas networking party sih, Berarti ini, sesuatu yang, apakah menurut lo, karena pandemi ini, bisa disubstitute dengan event online, atau, ini bener-bener kita kehilangan momen, untuk bisa networking, karena gak ada event offline? Anak sih jauh lebih mudah sekarang cuy, dengan pandemi ini, semua orang mulai online kan, kayak, ada satu komunitas, namanya, Geek Games Industry Gathering, yang dia aktif di Discord, dan dia tiap malam, tiap weekend, itu, video call, ratusan orang, tadinya puluhan, tadinya belasan, jadi puluhan, jadi ratusan, gue pribadi, gak terlalu aktif ikutan, karena GPR juga, pas gue join, udah mulai ribuan orang gitu kan, di Discord, tapi, gue liat, banyak orang yang pede, buat online communication, karena gue lebih pede offline communication, daripada online communication ya, itu, mereka ya, dapet koneksi banyak banget, dari si, game industry gathering ini, terus, ada lagi kayak, komunitas-komunitas di Discord, atau di Twitter, itu muncul banyak banget, dan mereka rutin, call, video call, voice call, open audio channel, gitu lah, jadi kayak, malah lebih aksesibel sih, itu biar, seasal lo tau, dimana lo harus mencari, I see, I see, ya tapi, kalau menurut lo, apa ya, ini kalau, pengalaman gue pribadi ya, ada, ada satu, chemistry, yang tidak bisa di recreate, antara offline, dan online gitu, tapi, menurut lo itu, gak juga ya, bisa juga dengan online, orang juga bisa mendapatkan, koneksi itu, dan bisa jadi, bisa punya netbook, yang kuat juga gitu, begini deh, bikin meme itu, lebih gampang, daripada ngelawak, untuk lo PDKT, lo lebih gampang, lo tinggal, he, lo kirimin meme ke orang, daripada lo kayak, eh lo tau gak, jadi ada, ada tiga orang masuk ke bar, itu lebih gampang bikin meme kan, daripada lo kayak ngelawak kan, jadi kayak, masalah lo komunikasinya, gimana aja sih, setiap online dan offline, cara komunikannya beda-beda, I see, selama, selama kita pandemi kan, udah hampir dua tahun ya, lo udah pernah ikut event-event, lo tidak menyadari, sudah dua tahun lebih, gue kayak sedih aja, kalau denger itu, baru satu setengah tahun, satu setengah tahun, satu setengah tahun ya, belum dua tahun ya, belum, lo pernah ikut event, yang online-online gitu gak, trade show online, trade show, gue diundang, tapi gue ya, cuma-cuma, drop in doang, terus gue kayak, oh ya, it's not my thing lah, it's not for me, to be honest, gue agak capek, tapi menurut gue, gue dari yang gue liat sepintas, ini big opportunity banget, buat orang yang baru memulai, atau yang memang lagi, looking for something, apakah nyari grant, atau nyari publisher, atau nyari investor, tes show online tuh, impactful banget, dan to be honest, kayak, semenjak pandemi, gue dapet undangan speaking, jauh lebih banyak, daripada sebelum pandemi, gue gak tau apakah itu, karena memang, Coffee Talk rilisnya tepat, sebelum pandemi, atau karena, ya, mereka gak perlu bayarin tiket ke gue, jadi kayak, oh ya ini, sebenernya dia cukup oke, tapi kalau pake bayar tiket, gak oke gitu kan, jadi sekarang diundang kan, sekarang gak perlu bayar tiket, boleh diundang deh, bisa jadi, ini ngomongin Coffee Talk nih, sekarang menarik nih, ini salah satu, bisa dibilang, apa, big hits lo lah, ya kan, bisa dibilang, salah satu yang membesarkan, nama lo juga, move on dari game itu anjir, karena orang kenalnya, dengan game itu ya, capek, masih ditanyain, sampai sekarang di DM, kayak lah, kalau lo nanya ke gue ya, gue udah gak kerja di Talk, menurut lo gimana, posisi Coffee Talk waktu itu, apakah, maksudnya, itu, embryo dari lo, ataukah itu ide bersama, terus, proses pengembangannya, gimana, apakah, ilmu lo sebagai jurnalis, dan tadi pengalaman-pengalaman lo itu, bermanfaat buat, proses pengembangan Coffee Talk, oke, jadi gue percaya, apapun karya seninya, mau itu game, komik, novel, cerpen, film, musik, itu pasti kreatornya, bisa masukin sesuatu, dari diri dia, ngasih warna dia, kalau misalnya, orang pada bilang kayak, ini actually, sesuatu yang gue pelajari, waktu gue sebelum mulai game jam, kan Coffee Talk awalnya, dari game jam kan, oke, jadi internal game jam itu oke, dari sebelum gue, mulai garap, itu gue udah ada ide ini, terus gue kayak, semakin gue garap idenya, gue kayak, kok ini, agak mirip sama Valhalla ya, Valhalanya, oh lu bukan dari Valhalla dulu, bukan ngeliat Valhalla, terus gue pengen bikin kayak gitu, karena gue suka banget gitu, gue dari, jadi di awalnya, dari gue nongkrong, gue kerja kan biasa malam, terus gue lagi minum green tea latte, seperti yang tadi gue bilang, minuman favorit, green tea latte yang panas, dan lagi hujan, dan gue lagi dengerin Nuja, besok waktu itu, itu waktu lagi hype-hype lofi hip-hop gitu lah, gue kayak, ini suasannya cozy banget, gimana cara replikat ini di video game, dan gue mau ngembirikan mikir, gimana caranya, terus gue baca manga judulnya Bartender, dimana dia kayak, cerita tentang seorang bartender, ada pengunjung dateng, cerita masalah hidup dia, dia kasih minuman yang bisa membantu sih, pengunjung itu, dari situlah berkembang idenya, semakin berkembang, gue ngobrol-ngobrol sama temen kayak, ini, kalau dibikin game yang paling mendekati ya, antara Hungry Hearts, atau Valhalla, Hungry Hearts yang di mobile, yang kayak, apa, Oden Card atau Hungry Hearts, yang mana gue gak mau go di, free-to-play way kan, gue maunya premium, jadi semakin mengarah ke Valhalla, jadi bukan gue main Valhalla dulu, terus gue langsung kayak, gue pengen bikin versi coffee shop ya, coffee shop ya udah ada, pas coffee shop ya udah jadi, plus karena tadi gue terinspirasi dari bar, yang gue datengin di Tokyo itu, ini jadi set up tempatnya kayak bar, oke, wait, this is Valhalla kan, cuma bedanya coffee shop, pas gue ngeh itu, gue hubungin Brian, kebetulan, publisernya Valhalla itu, Eastbeard Games, itu temen gue, si Brian Quack dari Singapura, gue kayak literally, gue jam 2 pagi kayak, hey Brian, I want to ask something, terus dia kayak bales, you do realize it's like 2 AM in the morning, Maksudnya sih, lu balesnya besok pagi aja, gak usah sekarang, tapi akhirnya dia bales langsung, gue cerita kayak, so I have this idea for a game, gue jelasin game-nya gini-gini, gini-gini-gini, gini-gini-gini, that's it sounds familiar to you, terus dia kayak, oh ya I get it, terus dia kayak, dia basically bilang kayak, lu gak usah khawatir, karena, ini game-nya yang lu yang bikin kan, ujung-ujungnya ini bakal jadi game lu, as in, you will put yourself in that game, dan hasilnya bakal beda, kecuali, lu memang dari awal berniat buat nge-copy Valhalla, itu bakal jadi kayak, chipskate, jadi kayak KWE, tapi ini bukan, lu game lu, genrenya sama, ntar saat lu udah masukin diri lu ke dalam game ini, ujung-ujungnya beda, termasuk, actually yang satu fun fact yang gue pelajari adalah, si Brian bilang kalau, dulu mereka tuh takut Valhalla dibilang terlalu mirip sama Papers, Papers, Please, dan rupanya, Papers, Please kan jauh bukan ya, tetap sama feel ya, jadi kayak lu dengan, UI yang kayak gitu, point of view-nya ya, point of view-nya, terus lu kayak cerita dan, aktivitas lu, dan rupanya sampai sekarang, katanya masih sempat ada beberapa, bahkan setelah mereka sukses besar pun, masih ada orang yang compare Valhalla to Papers, Please gitu, jadi kayak dia bilang, jangan khawatir tentangnya, ini bakal jadi game lu anyway, dari situ gue pede, jadi kalau di saat, kalau ditanya kayak, apakah ini embryo gue atau, milik gue, blablabla, I mean yes, gue yang punya idenya, tapi setelah gue cabut dari Togge, terus gue mulai bikin game sama tim-tim baru lagi, gue gak kayak, ini bukan game gue, I mean like, ini memang ide gue kan, tapi, game-nya jadi akhir, kayak sekarang ini bukan dari gue, tim-timnya itu udah gue, apa kayak, timnya udah cukup dewasa, buat dilepas, dalam artian mereka lebih jago dari gue untuk urusan art, mereka lebih jago dari gue urusan, musik, urusan coding, kayak gue tinggal bilang, art restennya sih, yang penting cozy, 90's anime, pixel art, dan itu jadinya jauh lebih bagus daripada yang gue bayangkan, yang kayak, kalau seandainya gue, yang garap, atau gue yang micromanage, gak akan jadi kayak gitu, jadi kayak, kalau dibilang apakah ini game gue, ya enggak, ini game-nya Togge, karena, kalau misalnya gue punya ide itu pun, tapi gak ada timnya ke VTOK saat itu, ya gamenya bakal jadi beda, apakah bakal lebih bagus, atau lebih jelek, who knows, karena kita hidup di timeline, dimana timnya kayak gitu ya, 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 di saat production CovTOK itu, role lo sebagai apa Mi? Apa ya? Perulis cerita, atau game directornya? Director sih, karena, satu gue nulis cerita ya, gue ngedesain gameplaynya juga, director, artnya juga, walaupun digarap sama lead artisnya, tapi, kayak, setidaknya ada arahan kayak, artnya harus kayak gini, musiknya harus kayak gini, feelnya harus kayak gini, itu ya tetap ada, jadi gue rasa director, itu, job desknya pas sama gini, ya, I guess, I see, jadi, posisi lo adalah, lo yang make the final call, atau bukan? In a way, tetap bakal ada voting sih, karena ada satu-satu, beberapa fitur kayak, jujur aja waktu, pas lagi development, gue tuh sangat anti dengan, fitur rate art, itu ide dari Chris, dan gue kayak anti banget, sama fitur itu, dan, gue salah, karena itu fitur paling, salah satu fitur paling populer, dari game-nya gitu, jadi, in the end, tetap keputusan bersama sih, I see, I see, oke, terus itu kan game, booming banget tuh, terus, lo jadi terkenal di mana-mana tuh, lagi naik daun gitu kan, terus, pertanyaan gue adalah, lo punya produk yang solid, punya tim yang solid gitu kan, punya, kalau misalkan kayak, lo bikin, apa ya, produk berikutnya gitu kan, mungkin udah, wah ini sukses nih, dari, developer yang sama gitu kan, nah, ini menarik nih, sekarang lo memutuskan untuk, bikin studio game sendiri, dan bikin game sendiri, nah, tadi kan lo bilang, oh, lo bukan studio, apa sih itu? kolektif kali ya, karena gue gak tetap, timnya, oke, ceritain dulu dong, biar gue gak salah gitu ya, sekarang tuh, yang lo lakukan, karena tadi kan kita bicara, histori yang panjang juga, dan seru banget, nah sekarang yang lo lakukan tuh, apa sih Mi? main game, bangun kesiangan, main sama kucing, menikmati dolar-dolar, dari copy talk ya gitu ya, enggak, dari what comes after, oke, nah ceritain dulu dong, si, si karir pet lo yang baru ini, menjadi, berarti lo tuh kan apa, solo gitu ya, awalnya jadi solo, tapi kayak, gue, jadi freelancer, gue tetap nulis di tempat-tempat, dan jadi konsultan, karena gue bumbu duit kan, karena kalau gak ada duit, gak enak hidupnya, enak banget duit itu bagus, aku cinta rupiah, betul, betul, terus, gue bikin game, gue nge-build team sendiri, tapi gue punya konsep, dimana gue gak mau bikin company, gue gak mau bikin, gue gak mau permanent team, alasannya apa, karena, ngurusin game lebih gampang, daripada ngurusin manusia, itu betul, ya gue kayak mau, lepas tangan dari beban, ngurusin manusia, yang mana gak bisa, karena harus ngurusin manusia, di tengah development, tapi istidaknya, lu kayak, itu terbatas di setiap project kan, jadi kayak gue pengen, misalnya gue pengen ngerasain, kerjasama sebanyak mungkin orang, gue pengen ngerasain, segala jenis audio direction, segala jenis art direction, gue lompat-lompat team, gue invite ini, terus buat game berikutnya, gue invite orang lain lagi, tapi, kalau dari segi studio, gak ada studio tetap, yang mana tadi gue agak bingung, buat daftarin-daftarin, di, apa, platform-platform kan, jadi, ada PT, untuk mempermudah urusan legal, tapi, karyawan tetapnya cuma gue, sama nyokap gue, yang gue pinjem namanya, sisanya kontrak gue, jadi komisaris ya, ya komisarisnya nyokap gue, ya gitu, jadi, ya tujuannya ya, biar, biar gak terikat sih, mungkin kalau misalnya suatu saat nanti, setelah game yang besar, atau gimana gue merasa kayak, this is it, atau mungkin ada orang yang memang, gue bakal ajak terus, atau kita udah satu vibe, karena nemuin, FYA, it's not about, individunya, berskill atau gak jago, atau gimana ya, lebih ke, cocok atau enggak, lu kalau misalnya, orang yang skillnya dewa, ketemu skillnya dewa, belum tentu cocok, gitu, jadi kayak, kalau misalnya udah bener-bener nemu, yang vibe-nya pas banget, karena bikin studio tuh, kayak bikin band lah ya, kalau gak pas itu gak asik, ya mungkin gue bakal bikin, tim permanen, tapi untuk saat ini, gue belum melihat itu sih, tapi lu punya opsi, sekarang sebenarnya Mi, lu punya network yang luas, lu udah terkenal, punya portfolio yang sukses, lu mau kerja dimanapun, bisa gitu kan, lu kan punya mimpi dulu, untuk kerja di luar negeri, juga sih, tidak semudah itu ya, tapi lu mau memutuskan, untuk apply-apply juga, atau emang dari awal, kayak begitu gue keluar dari toge, gue mau bikin sendiri, lu mau bikin sendiri, itu udah, mau memutuskan, gue kayaknya sempet apply, tapi apply-nya pun, gue usahain yang gak full time, pokoknya gue pengen ada waktu, buat ngerjain game sendiri, karena tujuannya memang, literally pas gue mau cabut, tuh gue izin sama nyokap kan, kayak, gue waktu cabut tuh, menjelang 30, kayak, literally Coffee Talk rilis itu, gue ulang tahun ke 30, dan gue rilisnya, gue cabut dari toge itu, sebulan sebelum Coffee Talk rilis, jadi gue udah nyiapin semua, bahkan social media postnya, udah gue schedule, sampe gue cabut, udah disiapin semua, itu, gue izin sama nyokap, karena kayak, gue bilang gak emang, kayak family gak bisa, bayarin listrik sama internet, di rumah lagi nih, bakal jadi parasit nih, di rumah cuma numpang makan, mau habisin listrik dan internet, kenapa, mau bikin sendiri, gitu-gitu-gitu, dan nyokap setuju kayak, yaudah, mumpung masih 30, belum ada tanggungan juga, daripada ntar kalau udah ada, tanggungan berat, macem-macem, ya coba sekarang aja, lebih baik coba, tapi gagal, daripada gak pernah nyoba, dan perasaran hasilnya gimana kan, Fahmi 2021, Culi ngomongnya 2019, Culi ngomong nyokap gue, nyokap Fahmi 2019, jadi itu, kenapa gue memutusin buat cabut, dan gue pengen bikin game sendiri, memang udah spesifik, mau bikin game sendiri, apalagi ya, itu aja sih alasannya, ide what comes after, itu lo temukan kapan, ketika masih di toge, atau udah cabut? jadi sebelum gue cabut dari toge, gue udah ada ide buat next game gue, dan idenya ini, asalnya gara-gara gue Tinder date, terus gue kayak ketemu sama cewek, dan dia mantan benya radio, dan kayak suaranya itu pas ngobrol kayak, shooting banget gue kayak, kok gue jadi inget Bastion sama Firewatch ya, kayak asik nih bikin game kayak gini nih, gue langsung kepikiran buat bikin game kayak gitu, terus gue ngumpulin dua orang, satu artis, satu programmer, si Giri programmer, dan Nanda, Nanda itu Soyatu, mulai garap, dan gue baru gak kayak, man, gue tau so little about game development, kayak 9 tahun gue di industri ini, dan gue tau sebegitu sedikitnya soal game development, kenapa tuh? apa yang membuat lo mentok gitu? momen apa itu? kayak gue baru gak, karena kan gue pas garap game di Gameloft, sama di toge, anak-anaknya itu udah experience semua kan, jadi kayak, udah tau lah harus ngapain, sedangkan ini gue, kayak, ya, Giri udah sangat tau soal apa, dari hal teknis, tapi untuk urusan marketing, dan urusan game designnya, gue kan yang urus, untuk urusan pitching sama publisher, bis devnya juga gue, sedangkan, Soyatu saat itu, dia ilustrator, jadi dia belum pernah bikin game, jadi harus ada yang bisa bimbing dia, dan, gue jelas bukan orang terbaik buat bimbing, jadi kayak disitu, labakan, terus kayak, gue juga itu pakai duit tabungan pribadi kan, garap itu project berapa bulan, sambil nge-pitch-nge-pitch ke publisher, and I run out of money, gue kabisan duit, udah mulai, surem nih hidup nih, wow, udah, tinggal, kok tabungan udah tinggal, enam digit doang, udah surem, gimana ya, akhirnya kayak, kayak gue merasakan ini project harus di hold dulu, karena gue juga gak akan bisa bayar timnya anyway, gue gak akan bisa bayar hidup gue sendiri bahkan, dan pitching juga, beberapa yang bales minta ada prototype, sedangkan gue belum siap buat bikin prototype, dengan wujud yang kayak sekarang ini, akhirnya gue, lihat ada suatu tweet, tweet tentang mas-mas yang ketiduran di KRL, terus dia kejebak, terus kayak, itu lucu sih tweet ini, dia kejebak, terus dia kayak nelpon nomor emergensinya, tapi gak ada yang angkat, akhirnya dia nge-tweet, dan viral, baru ada yang nyolongin dia, dari situ, gue bayangin kayak, ini kok misalnya pas dia bangun, itu si hantu gimana ya, dan terus gue inget salah satu adegan favorit gue, di film Spirited Away, itu ada adegan pas si Chihiro masuk ke dalam kereta, dan keretanya tuh kayak makhluknya mistis semua gitu, itu kayak menurut gue adegan, Spirited Away bukan film favorit gue, tapi itu adegan favorit gue dari semua film yang pernah gue tonton, jadi kayak, gue mencoba menggabungkan antara eksperiensi mas-mas yang kejebak di KRL ini, sama si Chihiro yang masuk kereta mistis ini, jadilah what comes after, cuma waktu itu, gue gak habiskan duit, gue udah gak bisa ngajakin orang dengan commission base lagi kan, akhirnya gue kayak nanya-nanya, lagi-lagi sama Sajo gue diseranin, lu coba approach RGB, karena RGB mau bikin game juga, gue ngobrol sama Damas, Dams mau bikin game kecil gak gini-gini-gini, tapi gue kolaborasi doang, karena gue udah kapisan duit, kita reshare doang, akhirnya oke Damas tujuh, lu butuh apa nih dari gue, dari kita, gue basically butuh art, gue butuh legal, gue butuh PT, yang buat ngurusin daftar di Steam, buat masukin di Steam, artnya, sama kalau bisa yang bantuin, bantuin si artis sama giri, buat masukin asetnya ke dalam game, dia Damas terlibat langsung juga, buat directing, technical director lah, terus gue juga ngajakin om Adit, dia audio, audio designer, audio engineernya, Dread Out sama, Pulang Insanity, dia join timnya, sama gue ngajakin Sasha, yang sekarang jadi, narrative designer di Toge, oke, jadi dari situ tim, bikin, rulesnya adalah, kita bikin game 3 bulan, harganya nanti, di bawah 5 dolar, gue bahkan berpikirnya, tamat saat 15 menit, harganya 2 dolar, tapi ternyata, pas mulai dimainin, wow bisa sampai setengah jam, satu jam, oke lah bagus, bisa lebih lama dari itu, kita taruh 5 dolar, and then move on, dan, rule keduanya adalah, game nya bakal, pakai, engine yang udah dibikin, sejauh ini dari, project yang sebelumnya gue freeze, jadi sama-sama side scrolling, sama-sama ada, fitur ngobrol-ngobrolnya, sama ada fitur, nge-trigger cutscene, yang mana simple banget kan, oke, tujuannya supaya nanti, pas kita balik ke game yang, gede tadi itu, yang di freeze, kita bisa ngeruse, ya code base nya masih sama gitu kan, jadi dari situ, pegangannya, digarap, dan gue juga mau eksperimen, lebih ke, sebenernya ini lebih ke males, tapi gue juga alesannya eksperimen ya, karena marketing tuh capek kan, jadi kayak gue mikirnya, oke, saat itu, engagement twitter gue udah mulai, oke lah, udah mulai bagus, terus gue nanya, kayak gue bertanya ke disini, ini mungkin gak sih, kalau gue full, marketingin game ini, di twitter doang, kayak I won't use any other platforms, gue cuma pake twitter pribadi, jadi gue, post link steam nya disitu, trailer gue post disitu, gue juga minta tolong, anak-anak wholesome games, yang again, lagi-lagi thanks to coffee talk, gue jadi, lumayan deket sama, anak-anak wholesome games, minta mereka, shout out, like, PR job yang beneran gue lakukan, tuh cuma, nyebarin, generic press release email, di hari ha, rilis, yang mana harusnya, lu, seminggu, dua minggu sebelum rilis ya, baru nyebarin ya, ini hari ha, dan, cuma satu press release, yang gue agak personal, yaitu gue kirim ke, can you pay the doc, account twitter, can you pay the doc, itu kayak gue yakin, setengah dari sales nya, di minggu pertama, dari can you pay the doc, oh iya, karena lu bisa, karena video, video view nya, di can you pay the doc, tuh kayak 1,2 juta view gitu loh, wih, oke, jadi, semuanya murni dari twitter, wishlist 1200, dibangun dalam sebulan, dan, yaudah, game nya, gue bayangin nya, game nya laku 20 kopi, dan yang beli itu, cuma temen sama keluarga, tapi, apalagi game nya, jadi, so much better, kita balik modal di, amin modalnya cuma 600 dolar, jadi, kita balik modal, di hari pertama, itu, kalau balik modal dari duit yang keluar ya, dan, surprisingly, di bulan ketiga, kita balik modal dari, waktu, dan, seandainya itu, waktu yang kerja gratis itu, dihitung duit, itu udah balik modal di bulan ketiga, wih, jadi kayak, it's, kaget sih, gue bisa, bisa laku game nya, kenapa mau dimainin game, anjirin game depresi ya, tapi, ya, ini gak, bukan, bukan, bukan kebetulan gitu, maksudnya, ini kan something yang, built on dari experience lu, dari network, yang udah lu build selama ini, dari, mungkin, satu lagi yang gue, tadi, tangkep attitude lu ya, lu kan termasuk orang yang berani, approach orang gitu kan, gak ada yang kepikiran, game depresi kan rata-rata kayak, malu-malu, takut tunjukin karyanya, lu jam 2 pagi pun, sharing hal ini ke orang lain gitu ya, itu menurut gue nice banget sih, dan FYI ya, waktu kita garep, What Comes After, itu, seminggu sebelum rilis, kayak, kita udah mau lock game nya, terus gue baru inget, shit, ada akun, can you pet the dog, gue bro, dumps, kita tambah fitur pet the dog, itu 2 hari sebelum rilis, itu tambah, hmm, game changer banget, buat temen-temen yang mau bikin game, akun pet the dog itu ya, can you pet the dog, lu kalau ada hewan di game lu, dan lu gak bisa pet, itu udah salah banget, ya, ide bagus itu, harus ini ya, harus dipikirkan, luar biasa, Mi, ini seru banget ngobrolnya, tapi kita udah hampir sejam ngobrol-ngobrol, gak kerasa banget, udah habis, itu, itu bukti kalau gue bacot banget kan, itu skill yang penting buat work working cuy, nah ini, ngomong-ngomong skill yang penting nih, lu ada gak tips atau trik, buat temen-temen yang, ini kan kita, kebanyakan mungkin orang-orang yang baru mau terjun nih, di awal-awal gitu, apa mungkin lesson learn dari lu, yang lu pengen share ke mereka, yang mau terjun ke industry game, game pertama lu bakal gagal, itu udah, hampir pasti, makanya, the golden rules is, bikin game, release, jangan ragu-ragu, fail fast, learn faster, join game jam, sekarang banyak game jam online, kayak, Ludum Dare, atau, GMTK game jam, di Isayo tuh tiap hari ada game jam lah, join game jam, make your work noun lah ya, kayak, lu, kalau punya sesuatu, jangan lu simpen di harddisk dulu doang, siapa yang bisa tau, lu mau bikin game sejelek apapun, lu rilis aja, lu kalau liat Deftism yang gue rilis di tahun 2014, itu writing-nya jelek banget cuy, tapi ya gue pede aja rilis gitu, jadi, dan plus, proses merilis game itu, udah sebuah experience yang lu harus rasain, sebelum lu mulai garap game yang gede, jadi saran gue adalah, lu coba bikin dari ide yang kecil, yang simple, buru-buru rilis, make it small, make it quick, make it fast, dan, tell your work about what you do lah, dan jangan, jangan takut kalau gagal lah, I mean like, it's part of the journey, asik deh, oke deh, kalau begitu, thank you for me, and that's it, kayaknya for today, semoga sesi kali ini, bisa memberikan teman-teman, semua keberanian, dan keyakinan untuk press start, memulai untuk menjadi game developers, saya Adam Adhisa Smita Unduduri, keep playing games, start making games, bye-bye, thank you Emi, bye, bye. review, bye, beep, bye,